assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua bapak ibu sekalian di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana untuk menyematkan dokumen di dalam sebuah postingan di blog ya seperti ini contohnya ya pada sebuah blog ya ada dokumen yang tersemat seperti ini baik caranya seperti apa sebelum itu silahkan bisa subscribe channel ini agar bapak ibu terus mendapatkan pemberitahuan terbaru dari kami ya kita mulai langkah pertama bapak ibu siapkan dokumennya ya di sini saya menyiapkan salah satu dokumen yakni Permen Digboot nomor 44 ini ya nanti akan saya posting di blog namun sebelum itu kita harus mengupload dokumen ini ke Google Drive ya kita buka Google Drive dulu ya ini setelah itu bapak ibu silahkan bisa menguploadnya ya baru kemudian upload file setelah itu kita cari file-nya ada di mana ya ini file-nya ada di dokumen saya cari file-nya ini ya setelah itu Open nah nanti akan proses mengupload ke Google Drive ya seperti ini ini masih proses bapak ibu ah jika sudah centang seperti ini ya centang seperti ini maka sudah berhasil mengupload kemudian langkah selanjutnya kita cek dokumennya ya ya ini di terbaru ya klik di terbaru nanti akan muncul dokumen terbaru yang ada di drive drive bapak ibu ya selanjutnya langkah yang terpenting ya pilih dokumen itu pastikan sudah bisa diakses untuk publik caranya klik kanan setelah itu bahwa bisa Oh bagikan ya nanti akan ada opsi pilihan ya di sini kita oke dulu ya di sini dapatkan link di sini masih dibatasi Bapak ibu sehingga nanti ketika disematkan tidak akan bisa dilihat maka kita harus merubah ini menjadi akses untuk publik bisa klik disini ya logo ini ya setelah itu rubah disini dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link ya setelah itu selesai nah sudah bapak ibu selanjutnya kita buka file ini ya double klik nah nanti akan muncul file-nya lalu pilih disini di sini kanan kemudian buka di jendela baru ketika sudah dibuka pada jendela baru kak kita bisa mengambil sematan di sini ya klik lagi baju sini sematkan item klik nah ini yang kita pakai nanti bapak ibu ya ini kontrol A Oh bukan ini ya kontrol ini ya blog semua setelah itu kontrol C ya setelah copy selanjutnya bapak ibu masuk ke blog ya postingan blog buat baru kemudian bapak ibu masuk ke mode HTML disini ya tampilan HTML silahkan di klik ya oke jika sudah langsung paste kan saja di tempat yang bapak ibu inginkan paste nah seperti ini bapak ibu juga bisa mengatur widthnya disini ya lebar kemudian tingginya sangat disarankan sekali widthnya ini kita buat 100% 100% dengan harapan bisa memaksimalkan lebar di kolom blog yang tersedia di sini ya akan fit otomatis nanti ya seperti itu ya kemudian tingginya bisa disesuaikan misal saya buat 600 ya seperti ini setelah itu sudah kembali ke menu tampilan menulis klik nah sudah tampil saya coba klik judul dulu permendiput nomor 14 contohnya ya selanjutnya kita publikasikan klik konfirmasi ya ya ini proses publikasi ya ini hasilnya sekarang kita coba cek lihat nah hasilnya seperti ini bapak ibu ya nah sudah tampil dokumen yang kita sematkan seperti itu bapak ibu bagaimana cara untuk menyematkan dokumen di blog semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini agar bapak ibu terus mendapatkan update terkini dari kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh